Baik, kembali lagi di channel KewiStory, apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya? Mari kita simak informasi sebagai berikut Terbaru, BKN Atur Bahas Pensil PNS Honorer jika penuhi syarat ini resmi, segera diangkat ASN 2023 Baik, kembali lagi di channel KewiStory, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi update, informasi terbaru seputar tenaga honorer Informasi ini kami kutip dari laman website unyus.id, informasi ini yaitu Terbaru, BKN Atur Bahas Pensil PNS Honorer jika penuhi syarat ini resmi, segera diangkat ASN 2023 Simak informasinya baik-baik Unyus.id, BKN Atur Batas Pensil PNS Honorer jika penuhi syarat ini resmi, segera diangkat ASN 2023 Melalui Badan Kepegawaian Negara atau disingkat BKN Telah mengeluarkan batas usia pensil PNS Batas usia pensil PNS telah resmi dikeluarkan oleh BKN Menjadi PNS sendiri tidak akan lepas dari peraturan yang berlaku Salah satu peraturan yang berlaku adalah yang mengatur tentang usia batas pensil bagi pegawai PNS Hal itu sebagaimana melalui syarat edaran K.26-30-5 Romawi.105-2-99 oleh BKN tentang batas usia pensil Dikatakan oleh BKN bahwa pegawai negara sipil, negeri sipil mencapai BUP pada tiga kategori diantaranya seperti yang ada di bawah ini 58 tahun pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda Selain itu pejabat fungsional ahli pertama dan pejabat fungsional keterampilan 60 tahun pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madia 65 tahun pejabat fungsional ahli utama Namun di sisi lain ada Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada isi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Kemudian selanjutnya adalah telah disebutkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Yaitu tentang batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil atau PNS Pada pasal 52 telah disebutkan untuk peneliti dan perekayasa yang berstatus sebagai paratur sipil negara atau SN Kemudian dilanjutkan pada pasal 53 BUP yang berlaku bagi para peneliti dan perekayasa yang berstatus ASN yakni 50 tahun bagi pejabat fungsional ahli pertama dan ahli muda 65 tahun bagi pejabat fungsional ahli madia 70 tahun pejabat fungsional ahli utama Sebagai informasi BKN mengatakan bahwa aturan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Isinya yakni tentang manajemen pegawai negeri sipil yang juga membahas tentang PUP Kemudian dari aturan tersebut telah diputuskan oleh BKN Menjadi pegawai honorer adalah pekerjaan yang mulia Sebab pengabdian terhadap bangsa dan negara sangat luar biasa Pegawai honorer pun memberikan kinerja kerasnya terhadap pemerintah Utamanya dalam sektor pelayanan publik demi terciptanya iklim kerja yang visioner dan transformatif Sama dengan pegawai yang telah berstatus ASN pun mempersembahkan pengabdian dan dedikasinya terhadap pemerintah Cuman yang menjadi letak perbedaannya adalah dari segi upah yang menjadi salah satu poin Perbedaan gaji upah diantara honorer dan mereka yang telah berstatus pegawai ASN tidak sama Jika para pegawai ASN mendapat gaji atau upah yang lebih sejahtera Jauh berbeda dengan tenaga honorer yang hanya menerima upah tidak menentu Sehingga hal ini perlu menjadi perhatian khusus dari pemerintah Persyaratan pengangkatan honorer telah dikeluarkan oleh BKN dengan surat nomor K.26-30-5 Romawi.47-4-99 Isinya adalah syarat pengangkatan honorer adalah sebagai berikut A. Para honorer dengan usia maksimal 46 tahun dan minimal usia berusia 19 tahun B. Para honorer yang mempunyai masa kerja paling sedikit 1 tahun pada tahun 2005 Sampai saat pengangkatan CPNS masih bekerja secara terus menerus C. Para honorer yang penghasilannya tidak dibiayai dari APBN atau APBD C. Honorer yang bekerja pada instansi pemerintah D. Para honorer yang menyatakan lulus seleksi tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang D. Memenuhi syarat lain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku Itulah BKN atas batas pensiun PNS Honorer jika penuhi syarat ini resmi segera diangkat ASN 2023 Demikian informasi yang bisa kami share Semoga bermanfaat tetap semangat dan optimis Selalu berpikir positif dan berdoa Terima kasih atas perhatiannya See you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya